Intro Selamat pagi, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Isu petang ini yang paling menarik sekali ialah Masih berkisar tentang fitnah yang ditujukan kepada Haji Jinur Dalam fitnah itu mengatakan bahawa kononnya Haji Jinur telah pun menyalahgunakan kuasa Berhubung kelulusan tanah di kudat Dan itu sebenarnya adalah satu cubaan fitnah dan tektik kotor untuk mencemar nama baik Ketua Menteri itu Namun yang paling menarik ialah Siapa orang yang menyebarkan berita Siapa orang yang cuba menyebarkan fitnah tersebut Itu persoalannya dan petang ini Kita nak beritahu kepada anda Siapa yang menyebarkan fitnah tersebut Dan pastinya ia menarik untuk anda sebarkan kepada semua orang Rupa-rupanya penyebar kepada fitnah itu Dalam kepada sebar salah guna kuasa tersebut Yang dikatakan di dakwa fitnah tersebut adalah Seorang penjawab awam Menurut pendekar Amin Seorang penjawab awam adalah dalang Yang menyebarkan dakwaan salah guna kuasa Haji Ji Seorang kakitangan kerajaan yang mengetahui Urusan permohonan tanah dikaitkan dengan dakwaan Salah guna kuasa membabitkan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur Dipercayai menjadi dalang yang menyebarkan maklumat itu kepada pihak tertentu Mendedahkan perkara itu Timbalan pengurusi gabungan rakyat Sabah GRS Tan Sri Pendekar Amin Mulia berkata Maklumat berkenan kemudian tersebar disebar di Medes Yusil Sebagai dakwaan salah guna kuasa membabitkan Haji Jinur Bagi menimbulkan perasaan kaburuk terhadapnya Beliau turut mendedahkan bahawa Kakitangan terbabit juga adalah kawan Kepada pihak tertentu yang turut mempunyai minat Untuk memohon tanah di pulau balambangan kudat itu Kata beliau Perbuatan kakitangan terbabit tidak wajar Kerana jelas mempunyai niat tertentu dan perlu disiasat Bagi mendedahkan kebenaran Serta membersihkan nama Haji Ji Daripada tuduhan yang tidak berasas Bagi saya Laporan polis dibuat sebelum ini adalah wajar Apa yang saya tahu Maklumat di Medes Yusil itu Berkaitan isu ini Dipor oleh daripada seorang individu yang disebut Sebagai kakitangan kerajaan Yang mempunyai maklumat dalaman Kakitangan kerajaan itu mengeluarkan kenyataan terbabit Kerana dia berkawan dengan individu tertentu Yang turut berminat memohon tanah di balambangan Oleh itu isu ini perlu disiasat Katanya pada sidang media di sini Berhubung tuduhan salah guna kuasa Membabitkan urusan permohonan tanah di pulau balambangan Yang dilemparkan terhadap Haji Ji Bekas yang dipertua Dewan Rakyat itu berkata Berdasarkan karakter Haji Ji Beliau tidak nampak Ketua Menteri Sabah yang ke-16 itu Sebagai pemimpin yang rakus Tamak dan mahu Mendominasi kuasa dalam kerajaan negeri Pendakirak Pendekar Amin berkata Sebagai penjawat awam Kakitangan kerajaan seharusnya Melaksanakan amanah dengan baik Walaupun berlaku pertukaran kerajaan Kerana mereka kekal memberi perkhidmatan Tanpa mengira siapa yang memerintah Katanya lagi Sejak mengambil alih jawatan Ketua Menteri Haji Ji tidak banyak melakukan Pertukaran pegawai kerajaan Termasuk yang duduk di tempat yang strategik Sebagai contoh Setiausaha kerajaan negeri yang sekarang ini Dia bukan dilantik Haji Ji Lantikannya itu adalah daripada kerajaan terdahulu Tapi Haji Ji tidak menukarkannya dengan sesiapa Jadi saya sama sekali tidak ragu Dan saya yakin bahawa Apapun perkara yang dibuat Haji Ji Adalah mengikut lunas peraturan Undang-undang dan perlembagaan Katanya lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam jetera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazelin Unity Channel Isu yang paling hangat hari ini Adalah membabitkan Ketua Menteri Sabah Yaitu Haji Jinur Hari ini disahkan bahawa Beliau adalah Difitnah Apa ceritanya? Ikuti terus ulasan ini Tapi jangan lupa Tekan dulu butang subscribe Tekan butang subscribe itu percuma Apa cerita? Sehingga artikel ini menulis Haji Ji Difitnah Gabungan Rakyat Sabah JRS Menyifatkan tuduhan Salah guna kuasa Yang dilemparkan Terhadap Datu Seri Haji Jinur Berhubung Kelulusan Tanah di Kudat Sebagai cubaan fitnah Dan teknik kotor Untuk mencemar Nama baik Ketua Menteri itu Ketua Penerangan JRS Datu Janis Ton Bangkuai Berkata Tuduhan itu adalah Tidak berasas Selain dibuat-buat Bagi mewujudkan Pandangan serong Terhadap Haji Ji Selaku pemimpin Yang mengetuai Pentadbiran Negeri Jika dakwaan itu benar Katanya Pihak yang menuduh Sepatutnya Mengumumkakan bukti Kepada pihak berkuasa Dan bukan disebar Di media sosial Saya bersetuju Dengan apa yang dikatakan Oleh Ketua Penerangan JRS ini Iaitu Kalau benar Orang yang menuduh ini Mempunyai bukti Mengapa hanya Menimbulkan perkara tersebut Melalui media sosial Apakah itu adalah Cara seorang yang Beretika Bahkan Tindakan itu Seakan-akan Takut untuk Menyatakan kebenaran Kalau benar Itu mempunyai Dokumen Fakta dan sebagainya Pergilah Buat Laporan Samada Di balai polis Ataupun Di SPRM Bukankah itu Lebih baik Dan itu Lebih Afdol Dan itu Menunjukkan Perkara itu Bukan dibuat-buat Tetapi Dengan Tindakan hanya Menyebarkan melalui media sosial Perkara itu Bolehlah diragui Apa sebenarnya Yang dimaksudkan Dengan menyalahgunakan Kuasa itu Sekiranya Bukti nyata wujud Untuk menyokong Dakwan ini Ia harus Dikemukakan Kepada pihak berkuasa Dengan segera Mengapa Memilih media sosial Jika bukan Untuk niat jahat Malangnya Bagi mereka Tiada bukti Seperti itu Dikeluarkan Kerana itu Ia tidak wujud Pihak yang menuduh Hanya mengambil gambar Dan mereka cerita Mengenai Salah guna kuasa Dengan harapan Ada sesuatu Yang kekal Katanya Dalam satu Kenyataan hari ini Beliau mengulas Salah dakwaan Salah guna Ke atas Haji Berhubung Salah kuasa Keluasan permohonan Kelulusan permohonan Tanah di Kudat Yang dikaitkan Dengan pelumbungan Pasir Silika Yang disebarkan Menerusi media sosial Baru-baru ini Semalam Haji Ji yang juga Pengurusi GRS Menafikan tuduhan itu Dan menegaskan Semua permohonan Berkaitan Pengambilan tanah Dibuat Mengikut undang-undang Johnny Stone Yang juga Ketua Penerangan Parti Bersatu Sabah PBS Berkata Kerajaan Kita Perlu Sama-sama Meragui Benarkah Haji Jinor Menyalahgunakan Kuasa Kerana Kalau benar Maka mereka Perlu Membuat laporan itu Bukan melalui Medesusel Tetapi kepada Pihak berkuasa Oleh sebab itulah Ini mungkin Adalah fitnah Yang ditujukan Kepada Haji Jinor Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Tekan butang Subscribe Malaysia kita punya Kita jaga Sama-sama cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye bye Selamat malam Salam jetra Terima kasih Kana bersama dengan saya Di Nazli Unity Channel Di petik daripada Harapan Deli Dah jumpa Punca beras tempatan Gahib Kilang sorok 180 tan Metrik beras Disita Rupa-rupanya Ini tempat Disorok Dan Telah dijumpai Punca Beras tempatan Gahib Yang hairannya Menteri kata Beras cukup Tapi tak cukup Cukup juga Kata Orang Ataupun rakyat Natizen Bila pergi ke pasar raya Tidak Itu yang hairan Menteri Kata cukup Rupa-rupanya Betul lah yang menteri kata Memang cukup Tapi gaib Gaib kemana Disorokkan Siapa sorokkan Bukan Toyol Ramai yang cakap Toyol Ada orang kata Hantu jembalang Bukanlah Dalam ruangan komen Ada cakap Toyol lah Hantu jembelang Dan macam-macam Bukan Bukan Toyol Bukan jembelang Tapi manusia yang Bertopingkan Toyol Iyalah Kenapa kita cakap begitu Sebab Mereka ini Menyusahkan rakyat Menyusahkan rakyat lah Baik Bagus Bagus Kita cukup makan Cukup beras Disorok pula Tak tahulah Apa tujuan mereka Namun demikian Kita bersyukur Sebab Punca beras tempatan Gahib Telah ditemui Dan rupa-rupanya 180 tan metrik Telahpun Disorok Dan disita Masalah bekalan Beras tempatan Gahib Semakin dijumpai Puncanya Susulan Sitaan pertama Dibawa operasi Beras putih tempatan Ke atas sebuah kilang Beras dikedal Sarekat kilang itu Kena sita Dalam Ops BPT Semalam Selepas disyaki Menyorok Beras putih tempatan Berjumlah 180 tan Metrik Dianggarkan Mencecah 405 ribu Menurut Timbalan Menteri Pertanian Dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin Pemeriksaan Ke atas kilang itu Mendapati Beras Begrade Super special Tempatan 5% Atau beras Tempatan Putih tempatan Di dalam Kampit Jambu Berjumlah 180 tan Metrik Disorok Di gudang Yang tidak dinyatakan Dalam lesin Buat masa ini Lokasi dan Nama syarikat kilang itu Tidak boleh didedahkan Supaya tidak mengganggu Kesiasatan Kata beliau Cuma Saya dimaklumkan Pihak Kawal sedaya padi Dan beras Melakukan operasi Seperti biasa Setiap masa Pada hari Sabtu yang lalu KPB Juga ada melakukan Operasi Dan menyita beras Di sebuah kilang Di sini Katanya kepada Pemerintah Selepas menyertai Operasi pemantauan Kata sebuah kilang beras Di kedal hari ini Beliau memaklumkan Kes tersebut Sedang disiasat Di bawah akta Kawalan padi dan beras Dan peraturan-peraturan Kawalan padi dan beras 1996 Sehubungan itu Chan memberi amaran Kepada pihak yang berkaitan Agar mematuhi Undang-undang yang ditetapkan Oke Pada pendapat Kamulah kan Apa hukuman Yang selayaknya Diberikan kepada Penyorok-penyorok Beras ini Yang cuba Mengaut keuntungan Di saat rakyat susah Anwar sudah Beri amaran Perdana Menteri kita Sudah beri amaran Dia kata Sampai ke lubang cacing Pun akan dicari Dia kata Awas Anwar Ibrahim Berikan Amaran paling keras Baru-baru ini Kepada orang Yang orang Yang cuba Cuba-cuba Membuatkan Beras Tidak cukup Jadi Agak-agak Hukumannya besar Atau tidak Saya rasa Hukumannya Memang akan Sangat berat Ujarnya Kementerian Pertandian Dan Keterjamainan Makanan Serta Anggota-anggota Pasukan Petugas Akan bertindak Tegas Terhadap Mana-mana Pihak yang Dapati Melanggar Peraturan Sediada Setakat ini Tambahnya Pasukan Petugas OPS BPT Telah Melakukan Pemeriksaan Keatas 8 Pemborong Dan 6 Pengilang Beras Dikeda Pemeriksaan Itu jelasnya Bagi Mengesan Sebarang Kegiatan Menyorok Beras Menukar Kampit Dan Mencampurkan Beras Putih Tempatan Dan Beras Putih Impot Susulan Kejayaan Sitaan Pertama Dibuah Operasi Beras Putih Tempatan Itu Rata-rata Rakyat Menyambut Baik Ketegasan Pihak Kementerian Terlibat Dan Berharap Pemeriksaan Lebih Kerap Dilakukan Di Seluruh Negara Ramai Menyifatkan Kerajaan Yang Diterajui Datu Sri Anwar Ibrahim Pada Masa Ini Bersungguh Sungguh Memerangi Pemburong Dan Pengilang Yang Jahat Menyorong Bekaran Beras Tidak Seperti Pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN Ini Memang Pedas Kenyataan Terakhir Itu Memang Sangat Pedas Dan Untuk Makluman Kita Semua Ada Jatuh Jaminan Yang Terbaik Untuk Kita Bahawa Bekalan Beras Putih Tempatan Akan Pulih Dalam Tempa Sebulan Lagi Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Bye Bye Eh Sama-sama old Akan